Perayaan Idul Adha tahun ini diwarnai duka. 700an jemaah haji meninggal dunia akibat terinjak-injak saat akan menuju lokasi melempar jumroh di Mina Arab Saudi. Hanya dua pekan setelah tragedi jatuhnya keren di Masjidil Haram yang menewaskan 111 jemaah dan melukai 390 orang, duka kembali menyelimuti jemaah haji dan umat Islam sedunia. Pada hari Idul Adha, 24 September 2015, tepatnya pada hari Kamis pagi, pukul 7 waktu Arab Saudi, sedikitnya 717 jemaah wafat di Mina, dan 805 lainnya dilarikan ke rumah sakit setelah terinjak-injak saat menuju lokasi melempar jumroh. Insiden ini sekaligus jadi peristiwa terburuk kedua dalam 25 tahun terakhir. Kerajaan Arab Saudi menjelaskan insiden terjadi saat dua kelompok jemaah bertemu di pertigaan antara Jalan 204 dan Jalan 223 jalur menuju jamarat atau lokasi pelemparan jumroh. Di persimpangan inilah insiden terjadi, jemaah yang sudah memenuhi Jalan 204 tiba-tiba berhenti. Pasalnya, saat itu Jalan 223 juga dipenuhi jemaah yang juga menuju lokasi lempar jumroh. Aksi saling dorong antar jemaah yang berdesak-desakan di persimpangan tidak terhindarkan. Pertemuan arus manusia dengan volume yang sangat tinggi ditambah dengan suhu udara 46 derajat Celcius membuat banyak korban berjatuhan. Sebagian korban jatuh dan terinjak-injak. Wafatnya 717 jemaah jadi yang terparah setelah tragedi Mina pada tahun 1990. Saat itu, 1.400 jemaah tewas ketika terjebak desak-desakan di dalam terowongan. Beberapa jemaah haji Indonesia yang lolos dari insiden ini menuturkan suasana menuju Jamarat berubah menjadi kepanikan setelah masuknya jemaah dari Afrika. Beruntung, mereka bisa selamat setelah berjuang keluar dari kerumunan. Kalau yang di awal-awal itu, walaupun satu arah, sudah mulai kacau. Yang sudah masuk kan ada yang melawan arus. Tapi ya waktu di luar pun juga sudah kacau. Karena mereka walaupun satu arah, satu arah, rombongan kulit hitam itu beratus itu nyerbu. Tidak memperjudikan orang lain. Tangannya dia pegangan di terali, terus saya injak. Untuk tangga-tangga ya, yang 2 meter itu ke agar besi. Saya naim, saya ditarik sama orang itu. Sama orang yang sudah menyelamatkan diri. Banyak yang menyelamatkan diri di atas atapnya itu. Catering itu. Itu mau bantu kakak, kasih minum. Tak suruh kuatkan, dan punya kusus minum. Ya, diinjak-injak sama diduduki bareng sama orang hitam, sama orang putih. Sudah tidak pakai begini, sudah. Tidak tahu saya bagaimana. Hingga Jumat kemarin, korban tewas akibat tragedi Mina mencapai 717 jamaah dan tak kurang dari 805 orang terluka. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebutkan, ada 3 jamaah asal Indonesia yang wafat dan 1 orang luka dalam insiden ini. Musim haji tahun 2015 memang penuh cobaan. Sejak awal, para jamaah sudah disambut cuaca ekstrim. Hujan es dan badai pasir beberapa kali menerjang kota Mekah dan sekitarnya. Cuaca buruk membuat keren di Masjidil Haram tersungkur. Alat berat berdaya angkat 1.300 ton itu menghantam Masjidil Haram setelah diterpa angin kencang. 111 jamaah tewas dan 390 orang terluka dalam peristiwa ini. 11 jamaah Indonesia termasuk dalam daftar syuhada. Rentetan insiden maut di musim haji 2015 membuat pemerintah Indonesia mendesak kerajaan Arab Saudi memperbaiki pelayanan haji. Menurut Kepala Staf Kepresidenan, Teten Mas Duki, Indonesia menunggu hasil investigasi Arab Saudi. Presiden ingin ada perbaikan baik bagi pemerintah Arab Saudi maupun juga pengelola haji kita. Karena saya kira ini memang tidak bisa sendiri. Terutama menyangkut keamanan dan keselamatan jamaah kita di sana. Sementara itu, jurubicara Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Mayor Jenderal Mansur Al-Turqi menjelaskan, Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Nayef meminta investigasi menyeluruh pasca kejadian. Hasil investigasi akan digunakan Arab Saudi untuk mencegah peristiwa ini terulang lagi di masa mendatang. Kepala Staf Kepala Bering, Indonesia menjelaskan, selamat menikmati masyarakat dunia kini menunggu hasil investigasi Arab Saudi semua pihak berharap insiden yang berujung maut tidak selalu berulang setiap musim haji tiba sebab rasa aman dan nyaman harus tetap diutamakan agar umat Islam bisa beribadah dengan kusuh